hai 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 teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel hogar dan tutorial di video kali ini gua akan ngasih tutorial ke kalian cara naik karel terbaru dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Cikarang Oke sekarang gue lagi ada di stasiun Manggarai dan di video kali ini akan gue contohkan pembayaran menggunakan link aja yang pertama siapkan barcode link aja dan scan di gate yang ada di depan ini sampai lampu hijau menyala kemudian dorong gate ketika kalian menggunakan link aja saldo minimal adalah Rp13.000 jadi enggak boleh kurang ya karena ketika kalian scan saldo kalian langsung akan terpotong Rp13.000 dan untuk sisanya nanti akan dikembalikan ketika kalian scan di gate keluar jadi kalau misalnya tarifnya cuma Rp5.000 berarti nanti akan dikembalikan Rp8.000 selain menggunakan link aja kalian juga bisa menggunakan kartu bank seperti emani flash breezy tap cash ceklinko KMT pokoknya pilih aja kartu atau pembayaran yang menurut kalian paling gampang untuk kartu bank bisa dibeli di Alfamat atau Indomaret dan sedangkan untuk kartu KMT bisa dibeli di stasiun KRL Oke sampai juga akhirnya kita di peron 8 tempat kita nunggu keretanya karena untuk tujuan Cikarang dan Bekasi itu akan dipersiapkan di peron 8 dan kebetulan keretanya juga udah tiba langsung aja kita masuk ke kereta ini tapi sebelum itu kita persilahkan dulu yang mau keluar terlebih dahulu untuk tempat duduk di KRL udah nggak berjarak jadi kalian bisa duduk bersebelahan dengan penumpang lain tanpa tanda silang atau jarak subtarif dari stasiun Manggare menuju ke stasiun Cikarang Rp5.000 jadi lumayan terjangkau pastinya selama ada di dalam rangkaian kereta kalian masih dilarang berbicara baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon dan kalian juga dilarang makan dan minum selama ada di dalam rangkaian kereta walaupun nanti sampahnya akan kalian simpan atau tidak dibuang sembarangan itu tetap tidak boleh jadi selalu ikuti dan patuhi semua aturan yang ada di dalam KRL ini demi kenyamanan bersama bagi kalian penumpang KRL pemula gerbong pertama dan gerbong terakhir dikhususkan untuk penumpang wanita jadi kalau misalnya kalian laki-laki dilarang berada di gerbong pertama dan gerbong terakhir di ujung-ujung kereta juga biasanya terdapat kursi prioritas untuk ibu hamil lansia ibu membawa belita dan disabilitas jadi kalau bisa kalian jangan duduk di kursi yang ada di ujung-ujung kereta ketika naik KRL satu orang wajib menggunakan satu kartu jadi satu kartu nggak bisa buat rame-rame kayak naik di atas pintu kereta juga biasanya terdapat rute perjalanan jadi kalian bisa lihat ya kalian akan melewati stasiun mana aja Oke sampai juga akhirnya kita di stasiun Cikarang langsung aja kita turun dan menuju ke lantai atas karena untuk gate pintu keluarnya tuh ada di lantai atas untuk di stasiun Cikarang selamat menikmati selanjutnya siapkan barcode link aja kalian scan barcode di depan ini sampai lampu hijau menyala kemudian dorong gate Oke jadi sangat gampang sekali kan cara naik kRL terbaru dari stasiun Manggarei menuju ke stasiun Cikarang menggunakan link aja mudah-mudahan tutorial gue kali ini bermanfaat buat kalian dan kalau misalnya ada pertanyaan kalian tulis aja di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati